Lee Jong-hun, pria kelahiran 1986 ini adalah warga negara asli Korea Selatan yang memulai karirnya di Indonesia pada tahun 2011. Karir Lee bermula sejak ia menjadi anggota boyband yang bernama Hits. Boyband ini terdiri dari tiga anggota, yaitu Lee Jong-hun, Irwan Chandra, dan Ferdinand Kuo. Namun sayang, grup boyband ini hanya bertahan selama tiga tahun dari tahun 2011 sampai 2013 lalu. Karir Lee tidak berhenti sampai di sana. Ia pun mulai bangkit dengan mengikuti casting sitkom. Berkat hasil kerja kerasnya, Lee pun lolos dan memintangi peran sebagai orang Korea dalam sitkom yang berjudul Kelas Internasional. Melalui sitkom tersebut, nama Lee Jong-hun pun dikenal masyarakat Indonesia. Selain Lee Jong-hun, ada pula pria asing yang mencoba peruntungan karirnya di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan lawan main Lee dalam program Kelas Internasional? Abbas Aminu. Pria asal negara ini mencuri perhatian warga Indonesia berkat aktingnya dalam sitkom Kelas Internasional dan OKJ. Tidak hanya pintar berakting, Abbas pun menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam soal pendidikan. Yang menjadi salah satu siswa berprestasi dalam program Dharma Siswa yang merupakan program beasiswa untuk para siswa asing yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Lalu, bagaimana awal mula Abbas mengikuti program yang diadakan pemerintah tersebut? Saya ikut dan mesiswa sekolah program, karena ayah saya kerja di kedutaan besar Indonesia di Negeri. Jadi, ayah saya mau saya juga belajar bahasa Indonesia, karena dia kerja di sana dan dia suka budaya Indonesia. Bahasa Indonesia itu bagus. Para penggemar JKT48 tentu hafal dengan wajah cantik dan imut yang satu ini. Ya, dia adalah Haruka Nakagawa. Gadis asal Jepang ini sudah memulai karir yang gemilang di Indonesia sejak bergabung di JKT48. Selain bernyanyi dan menari, ia pun mulai mencoba bidang lain. Salah satunya adalah dengan dunia komedi. Haruka pernah bergabung di program sahur bersama Sule dan Andre. Kepopuleran Haruka di JKT48 harus berakhir pada tahun 2016 lalu. Walaupun Haruka sudah graduate dari member JKT48, tetapi karir Haruka tidak menurun. Selain itu pun Haruka juga memiliki beberapa kesibukan pas cadirinya graduate dari JKT48. Mungkin bagi waktu buat sendirinya banyak, jadi kayak lagi less power swing atau lagi ska olahraga yang lari-lari atau apa, berenang gitu. Jadi mungkin kalau kerja itu buat malam, jadi kalau siang atau paginya buat olahraga sendiri gitu. Jadi bagi waktu sendirinya banyak. Itulah beberapa artis yang mencoba peruntungannya di Indonesia. Mungkin tidak semua prestasi didapat dengan go international ya, good people. Ternyata ada pula orang luar negeri yang mencoba karirnya di tanah air hingga sukses saat ini. Terima kasih telah menonton!